Bayangkara FC yang ditahan imbang oleh Bruneo FC akan berhadapan dengan Persikabu yang kemarin bermain sangat luar biasa ketika mereka melawan PSM Makassar. Seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu? Akan kami bahas di Fomatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu, terpacat tanggal 20 Februari 2022 jam 6.15 sore waktu Indonesia Barat. Buat kalian fansnya Bayangkara dan juga Persikabu, dicatat waktunya jangan sampai ketinggalan. Kalau kita melihat performa di lima pertandingan mereka terakhir, Bayangkara FC di lima pertandingan terakhir berhasil menang dua kali, draw satu kali, dan kalah sebanyak dua kali. Di pertandingan terakhir mereka imbang melawan Borneo FC. Sedangkan Persikabu di lima pertandingan terakhir mereka berhasil menang satu kali, draw satu kali, dan kalah sebanyak tiga kali. Di pertandingan terakhir mereka menang melawan PSM Makassar dengan score yang cukup besar, yaitu 3-0. Nah, kalau kita melihat kelas main sementara Liga 1, saat ini Bayangkara FC berada di peringkat dua, tapi Bali United belum main ya, karena kalau Bali United menang bisa jadi disarif oleh Bali United, jadi Bayangkara berada di peringkat tiga. Nah, dari 25 kali pertandingan, dia berhasil menang lima kali, draw lima kali, dan kalah sebanyak lima kali dengan poin di angka 50. Nah, sedangkan Persikabu saat ini berada di posisi keempat belas. Dari 25 kali pertandingan, mereka berhasil menang enam kali, draw sembilan kali, dan kalah sebanyak sepuluh kali dengan poin di angka 27. Kalau kita melihat insidenya, baik Bayangkara maupun Persikabu, saat ini di lima pertandingan terakhir mereka hanya mampu mencetak empat gol. Kalau kita melihat head-to-head yang tercatat di footmob, Bayangkara FC berhasil menang empat kali dari Persikabu. Mereka draw dua kali, dan Persikabu hanya mampu menang dua kali dari Bayangkara FC. Nah, di pertemuan terakhir di musim ini juga, Bayangkara FC lah yang berhasil menang dengan skor 1-0. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini, dalam hal produktivitas, angkanya Persikabu lebih baik dibandingkan dengan Bayangkara FC. Bayangkara FC angkanya di angka 1,25 gol per pertandingan, sedangkan Persikabu angkanya di angka 1,4 gol per pertandingan. Sedangkan dalam hal pertahanan atau kebobolan, Bayangkara FC angkanya lumayan bagus, yaitu masih di bawah 1, yaitu di angka 0,79 gol per pertandingan, sedangkan Persikabu di angka 1,28 gol per pertandingan. Nah, kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir yang dimenangkan oleh Bayangkara FC dengan skor 1-0, secara penguasaan bola, Bayangkara FC lebih unggul, yaitu sebanyak 52 persen. Dalam hal kesempatan menciptakan bola pun, Bayangkara juga lebih unggul, yaitu sebanyak 11 kali, dan 8 kalinya mengarah ke arah gawang. Kalau secara serangan, ternyata mereka angkanya sama, sama-sama melakukan serangan di 70 kali serangan, sedangkan dalam hal serangan berbahaya, ternyata Bayangkara FC juga lebih baik, yaitu di angka 45 kali serangan berbahaya. Kalau kita melihat kondisi tadi, selama satu musim memang angkanya antara Bayangkara FC dengan Persikabu tidak berbeda jauh ya. Persikabu unggul dalam hal produktivitas, sedangkan Bayangkara FC unggul dalam hal pertahanan. Nah, kalau kita melihat di 5 pertandingan mereka terakhir, memang performa baik Bayangkara maupun Persikabu sama-sama kurang begitu baik, kalau menurut kami mereka masih belum stabil, dan secara produktivitas pun mereka sama-sama hanya mampu mencetak 4 gol di 5 pertandingan mereka terakhir. Kalau kita melihat di pertemuan mereka terakhir, memang Bayangkara FC sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Persikabu. Dalam hal penguasaan bola dia lebih unggul, kesempatan mencetak gol yang lebih unggul, serangannya pun juga Bayangkara FC lebih unggul dibandingkan dengan Persikabu. Nah, kalau kita melihat pertandingan mereka sebelumnya, ketika Bayangkara FC melawan Borneo FC, Bayangkara FC memang sedikit menguasai sebenarnya. Beberapa peluang mereka dapatkan, tapi sepertinya mereka kehilangan konsentrasi pemain bertahannya ketika pemain dari Borneo FC berhasil melakukan penetrasi ke kotak penalti, dan akhirnya berhasil menciptakan gol. Nah, sedangkan Bayangkara FC ketika mereka melawan PSM Makassar, performanya sangat luar biasa. Di sini menunjukkan bahwa Ciro Alves adalah seorang striker yang sangat berbahaya sekali. Gerakan-gerakan individunya berhasil membuat pemain bertahannya PSM Makassar sepertinya kehilangan konsentrasi. Dan di sini kalau menurut kami salah satu faktor yang membuat Persikabu berhasil menang melawan PSM Makassar adalah faktor dari Ciro Alves. Nah, sepertinya mungkin ini yang perlu diperhatikan oleh Bayangkara FC. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Bayangkara FC melawan Persikabu. Kalau menurut kami, sepertinya pertandingan ini kemungkinan besar akan berakhir imbang, ya. Karena lini pertahanan Bayangkara FC yang menurut kami sangat kuat, ya. Walaupun memang sepertinya konsentrasi sedikit terpecah di pertandingan sebelumnya, mungkin mereka akan belajar dari hal itu. Dan sepertinya ketika Persikabu melawan Bayangkara FC, ya kemungkinan besar pemain Bayangkara FC akan sangat penuh konsentrasi. Karena memang sosok Ciro Alves sepertinya akan sangat diperhatikan oleh Bayangkara FC. Nah, lain halnya jika ternyata duetnya Plase dengan Ezekiel sudah semakin padu, ya bisa jadi malah Bayangkara FC memenangkan pertandingan ini ketika mereka melawan Persikabu. Tapi sepertinya duet mereka di lini depan masih agak kurang klop kalau menurut kami. Nah, mungkin itu yang perlu dibenahi oleh Bayangkara FC supaya produktivitasnya semakin meningkat. Karena statistik di satu musimnya, walaupun dia lebih dari satu, tapi angkanya masih kalah dibandingkan dengan Persikabu. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa dukung tim kalian, Maju Sepak Bola Indonesia. Adios.